Hai semuanya, welcome back to my channel Aku Novi Maru, selamat datang Buat kalian yang baru di channel aku Jadi kemarin tuh aku sempet dikirimin Biore Beauty Secret ini Sama Biore Indonesia Dan di kotak ini tuh ada isinya, ya iyalah ya Masa kotaknya doang? Nah kalo temen-temen penasaran, kira-kira produk apa aja yang aku dapetin Keep on watching Oke sekarang kita langsung buka aja kotaknya Jadi di dalam kotak ini tuh Aku dapet 3 produk Facial Foamnya Biore yang terbaru Jadi ini ada yang Biore Skin Caring Facial Foam Acne Care Yang warna orange Terus ada juga Biore Skin Caring Facial Foam Bright and Oil Clear Ini yang warna pink Terus ini ada Biore Skin Caring Facial Foam Mild Smooth Yang warna biru Terus aku juga dapet Biore Body Foam yang Lovely Cherry Sakura Terus aku juga dapet Biore Cleansing Strip Spore Pack Dan aku juga dapet Biore Cleansing Oil Seed Terus aku juga dapet Coach dari Biore Ini coachnya lucu banget Dari beberapa produk yang dikirimin sama Biore ini Udah ada beberapa yang aku coba Dan disini aku akan kasih reviewnya ke temen-temen Nah kalo tadi kan aku dapet 3 produk ini Dari Biore Tapi yang baru aku coba itu Yang Biore Skin Caring Facial Foam Bright and Oil Clear ini Kalo untuk yang Acne Care Sama yang Mild Smooth ini Aku belum cobain Dan kayaknya aku bakalan kasih yang Acne Care ini Ke adek aku untuk dia cobain Karena aku pengen tau gimana hasilnya di kulit dia Karena kalo aku kan sekarang kondisi kulitnya lagi gak bermasalah sama Acne Jadi aku gak cobain yang Acne Care ini Jadi nanti aku akan sharing ke temen-temen review dari adek aku aja Terus kalo untuk yang Mild Smooth ini juga aku belum cobain Tapi nanti kalo ada kesempatan pasti aku akan cobain yang ini Dan akan sharing ke temen-temen juga Jadi sekarang aku akan mulai review dari yang Biore Skin Caring Facial Foam Bright and Oil Clear ini Nah aku akan bahas dari packagingnya Kalo untuk packagingnya sih semua facial foamnya Biore yang baru ini tuh sama ya Bentuknya cuman beda di warnanya aja Kalo yang untuk Bright and Oil Clear ini warnanya putih pink Dan untuk packagingnya buat aku gak masalah Ini dari plastik Terus ini tuh satu kemasan isinya 100 gram Produk ini tuh warnanya putih Terus dia kayak ada butiran-butiran scrubnya gitu Dan lembut banget scrubnya Dia ini wanginya enak banget Kayak soft tapi fresh Gak terlalu nyengat dan bukan bau yang kimia gitu Kalo dari keterangannya Katanya dia ini bisa membersihkan wajah berminyak secara menyeluruh Dan menjadikannya halus bercahaya Dengan Skin Parifying Technology dari Jepang Yang mampu menyerap kotoran, keringat, dan minyak berlebih Namun tetap menjaga kelembapan kulit Terus dia ini juga diperkaya dengan natural scrub Untuk cerahkan kulit kusam Akibat minyak berlebih Dan penumpukan sel kulit mati Untuk cara pakenya sih sama aja Kayak pake facial foam biasa Jadi aku pake produk ini Setelah membersihkan wajah aku Dari debu, kotoran, dan make up Baru aku pake produk ini Dan caranya tinggal dituangin ke tangan secukupnya aja Terus kayak dipikin busa Terus diratain ke seluruh wajah Dan ini bisa dipake untuk pagi dan malam Aku udah pake facial foam ini beberapa kali Dan aku suka sama hasilnya Karena dia emang bisa bikin kulit aku Kerasa jadi lebih bersih Terus dia juga bisa mengurangi minyak yang ada di wajah aku Tapi dia ini gak bikin kulit aku Kerasa kering atau ketarik sama sekali Jadi emang sesuai banget sama claimnya Kalau dia ini bisa menjaga kelembapan kulit Selain itu kan dia ini ada scrubnya Tapi kalau pas diaplikasiin ke wajah Itu rasanya nyaman banget Gak ada rasa kayak sakit, perih Atau gimana-gimana Itu gak ada sama sekali Dan dari awal pake sampe sekarang Dia gak bikin kulit aku bermasalah Gak ada yang namanya iritasi, break out Atau masalah yang lainnya Itu gak ada sama sekali Kalau untuk cerahnya sih Emang setelah pake produk ini Kulit aku keliatan lebih cerah Cuman menurut aku Kalau untuk produk-produk facial foam kayak gini Dia tuh hasil cerahnya gak bertahan lama Jadi kayak keliatan Kalau pas habis pake produknya aja Tapi aku tetep rekomen produknya Bure yang facial foam break and oil clear ini Terutama buat temen-temen yang mungkin punya kulit berminyak Dan pengen pake facial foam Yang gak bikin kulit kerasa kering atau ketarik Aku sih rekomen produknya Bure yang ini Selain nyobain facial foamnya Aku juga udah nyobain Bure body foam yang lovely cherry sakura ini Untuk packagingnya sih dia keliatan kayak gini Warnanya putih pink gitu Dan ini ada keterangan-keterangannya gitu Ini tuh satu kemasan isinya 250 mili Aku suka banget sama produk ini Karena dia wanginya super duper enak banget Dan lumayan tahan lama Wanginya tuh kayak fresh gitu Aku gak ngerti sih itu bau sakura atau gimana Dan aku sebenernya pake body washnya Bure itu udah dari jaman SMP Dulu tuh aku pake produknya Bure yang packagingnya warna abu-abu Karena aku lupa nama produknya apa Pokoknya packagingnya tuh abu-abu Dan dia itu teksturnya tuh ada scrubnya gitu loh Scrubnya tuh lembut banget Dan aku suka banget karena wanginya dia tuh khas banget Terus untuk yang si lovely cherry sakura ini Dia gak ada scrubnya Dia bener-bener lembut banget Dan busanya juga banyak Produk selanjutnya yang udah pernah aku coba adalah Bure makeup remover cleansing oil seed Sebenernya dulu aku juga udah pernah nyebutin produk ini di salah satu video aku Cuman aku emang gak nunjukin produknya Karena produknya udah habis dan aku gak punya packagingnya Aku suka banget sama produk ini Karena dia ini walaupun bentuknya tisu Tapi dia bener-bener ampuh untuk ngangkat makeup Dan makeup-makeup yang waterproof kayak mascara, eyeliner itu bener-bener keangkat Dan menurut aku sih dia ini hasilnya gak kalah sama Bure cleansing oil yang cair Walaupun dia ini namanya cleansing oil seed Tapi dia kalau dipake tuh gak berasa oily sama sekali Bener-bener nyaman banget Udah gitu ini produknya sangat-sangat praktis Jadi kalau mau pake tinggal ambil aja selembar Terus di-swap-swap ke seluruh aja Jadi aku sangat rekomen buat temen-temen yang gak suka sama produk-produk yang ribet Atau yang suka traveling dan suka produk yang praktis Aku rekomen produknya Bure yang cleansing oil seed ini Dan aku juga pernah bawa produk ini pas lagi naik gunung Terus waktu itu kebetulan gak ada air Jadi aku ngebersihin wajah aku pake si cleansing oil seed ini Dan setelahnya tuh gak aku bilas Terus pas aku pegang tuh kulit aku gak berasa lengket atau kerasa oily gitu Dan gak kerasa kering atau ketarik sama sekali Jadi ini bener-bener nyaman banget Jadi baru 3 produk ini aja yang aku cobain Dan kalau ditanya rekomen atau enggak Iya aku rekomen produk ini ke temen-temen Terutama buat kalian yang suka sama produk cleansing yang praktis Kalian bisa cobain Bure Cleansing Oil Seed Dan buat temen-temen yang lagi nyari facial foam Yang bisa untuk mencerahkan dan mengurangi minyak berlebih Kalian bisa cobain Bure Skin Caring Facial Foam Bright and Oil Clear Terus buat temen-temen yang suka sama body foam yang wanginya fresh Terus tahan lama kalian bisa cobain Bure Lovely Cherry Sakura ini Nah untuk 3 produk yang belum aku cobain ini Disini aku cuma mau ngasih info-info seputar produknya aja Tapi kalau untuk ngasih reviewnya sih nanti kalau misalnya aku udah cobain produknya Untuk facial foamnya ini dia tuh kemasannya sama dan isinya juga sama 100 gram Untuk yang Bure Skin Caring Facial Foam Acne Care ini Katanya dia bisa membersihkan wajah berjerawat secara lembut dan menyeluruh Sehingga kulit bersih terawat Dengan skin parifying teknologi dari Jepang Bisa menyerap kotoran, keringat, minyak berlebih Namun tetap menjaga kelembapan kulit Terus dia juga dilengkapi dengan kandungan antibakterial IPMP Untuk membersihkan kulit berjerawat Dan kalau yang ini itu non-comedogenic Terus dia ini gak ada scrubnya sama sekali Jadi dia tuh formulanya lebut banget Terus untuk yang Bure Skin Caring Facial Foam Mild Smooth ini Katanya dia bisa membersihkan wajah tanpa membuat kulit kering Sehingga kulit halus dan terjaga kelembapannya Terus dia juga diperkaya dengan natural moisturizer yang melembabkan dan melembutkan kulit Yang ini juga wanginya enak banget Aku suka banget sama baunya dan dia juga gak ada scrubnya Kalau untuk Bure Perfect Cherry Blossom ini Katanya dia bisa untuk mengangkat komedo Terus membersihkan pori-pori Dan bikin pori-porinya itu terlihat lebih kecil Kalau yang ini tuh katanya ada sensasi wangi cherry blossomnya gitu Cuman aku belum nyoba Tapi nanti aku akan buktiin apakah dia ini emang bisa Untuk mengangkat komedo yang ada di hidung Terus bisa bikin pori-pori terlihat kecil dan bersih Dan aku juga mau bilang Kalau disini aku kasih review sesuai sama hasilnya di kulit aku Jadi walaupun aku dikirimin produk ini gratis sama Bure Tapi aku tetep ngasih review sesuai sama hasilnya di kulit aku Dan buat temen-temen yang mau nyobain facial foamnya Bure Kalian bisa pilih sesuai sama kondisi kulit kalian Kalau misalnya kalian lagi nyari produk yang bisa untuk mencerahkan dan mengurangi minyak berlebih Kalian bisa cobain Bure Skin Caring Facial Foam Bright and Oil Clear ini Atau buat temen-temen yang mungkin punya kulit berjerawat Kalian bisa cobain yang Bure Skin Caring Facial Foam Acne Care ini Dan buat kalian yang pengen kulitnya itu kerasa jadi lebih lembut dan halus Kalian bisa cobain Bure Skin Caring Facial Foam Mite Smooth ini So ya segitu aja video dari aku kali ini Semoga videonya bermanfaat dan semoga kalian suka Jangan lupa like, komen, dan share videonya Buat temen-temen yang belum subscribe channel aku Jangan lupa subscribe karena akan ada 3 video setiap minggunya Yang update hari Selasa, Kamis, dan Sabtu Untuk detail produknya akan aku tulis di description box Jadi langsung cek aja Kalau kalian ada pertanyaan atau request video Kalian bisa tinggalin komen di bawah Atau follow Instagram aku di atnovimaru24 Dan buat temen-temen yang mau nonton video-video aku sebelumnya Kalian bisa klik linknya di atas sini atau di description box Makasih banyak udah nonton video aku Dan sampai ketemu di video aku selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax